Intro Penyebaran virus corona khususnya di Kota Malang berdampak pada kondisi stok darah di PMI Kota Malang. Kegiatan donor darah yang biasanya dilakukan melalui mobil unit harus dibatalkan karena bisa dipastikan. Banyak keluarga yang akan datang untuk melakukan donor darah. Hal itu berpotensi menyebabkan penyebaran virus corona semakin meningkat. Kepala unit transfusi darah PMI Kota Malang ini sekarang gak ningati. Mengatakan akibat pembatalan donor darah melalui mobil unit tersebut, PMI Kota Malang kehilangan pasokan darah sebanyak 40 persen. Jadi begini dengan adanya siaka covid ini ya, dimana salah satu pencegahannya kan sebaiknya tidak berkumpul orang-orang itu sebanyak lebih dari 30 orang kan gitu aturannya. Nah, perolehan darah dari UTD Kota Malang ini ada dua, ada yang di kantor, ada yang di lapangan yang biasanya kita sebut mobil unit. Nah, pada tanggal berapa kemarin mulainya 16 sampai 29 ini kan ada larangan itu. Sehingga yang mengadakan MU tadi pada tidak berani berkumpul, akhirnya membatalkan jadwal donornya. Nah, ini kan mengancam, ya bukan mengancam ya, menghambat pengumpulan donor darahnya. Oleh sebab itu, saya titip pesan kepada seluruh masyarakat Kota Malang, kalau memang tidak bisa berkumpul karena untuk mencegah penularan covid-19 ini, datanglah ke UTD. Sementara untuk masyarakat yang datang langsung ke kantor PMI untuk donor darah juga terlihat menurun. Jika biasanya per hari rata-rata 70 orang yang datang, pasca ramai virus corona turun hingga 25 persen. Padahal idealnya PMI membutuhkan setidaknya 130 kantong darah per hari untuk seluruh rumah sakit di Malang Raya. Untuk itu, pihak PMI Kota Malang mengimbau kepada warga untuk tidak takut mendonorkan darahnya ke kantor PMI Kota Malang. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Terima kasih telah menonton!